Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di Bandra Channel bagaimana kabarnya teman-teman kali ini semoga diberikan kesehatan selalu ya teman-teman kali ini saya akan jalan-jalan lagi mungkin ini termasuk salah satu jalan tembus juga temen-temen ini saya melewati Desa Pagaran kita belok ke kanan dulu temen-temen jadi ini statnya dari depannya luas tadi temen-temen terus ada pom kita belok ke kanan arah Desa Pagaran ini kita hati-hati tengok kanan kiri ada kereta api apa enggak di depan itu e penjual tahu hampir mundur temen-temen nggak kuat ini nanti dari Desa Pagaran bisa tembus ke Desa Patian temen-temen Jalan Raya Patian ke arah Pacei Hai untuk suasananya dikelilingi persawan ya temen-temen Desa Pagarannya ini tapi untuk jalannya ada sedikit perlopang tadi di daerah Nganjuk area sawah-sawahnya sangat banyak ya masih banyak ini anginnya juga kewenceng Hai sasana Desa Pagaran tuh kalau menurut saya dari dulu sampai sekarang itu paling bagus temen-temen karena di sepanjang jalanannya ini kayak gini di depan ini kanan kirinya pohon-pohon jadi sangat rendang ini tapi habis ditebang kayaknya di pangkasi saya biasanya rindang ngeyuk dingin lah kayak gini temen suasananya rindang banget setelah kanan ada warung warung kopi Hai ini kita melewati jembatan semuanya masa kering teman-teman semuanya Hai itu sebelah kanan itu komplek perumahan sekarang ngancur buahnya perumahan-perumahan ya teman-teman contohnya yang sebelah kanan itu lagi membangun membangun perumahan mungkin buat temen-temen yang dari ngancur belum pernah lewat jalur ini semoga nanti menjadi informasi ya teman-teman semuanya lebih tahu tentang ngancur dan sekitarnya saya juga sering lewat sini dulu waktu masih kuliah ini kita sebentar lagi mau sampai perempatan teman-teman kalau ke kanan ke arah keramat nanti lurus masuk ngancur kota kalau ke kiri ke arah koripan semengko bisa kita ini ambil lurus aja temen-temen teman-temen tengok kanan kiri dulu lumayan ramai ya temen hari ini suasananya kalau ke kanan itu ke arah ngancur kota kalau ke kiri nanti ke arah Sokomora bisa kita sebentar dah longgar kita maju temen-temen tanya perang ini masuk kelurahan keramat ini SD negeri 2 keramat suasananya kalau jalanan ini dikelilingi sawah-sawah temen-temen ini lagi musimnya tanam jagung di belah kiri ada penjual es tebu mantep kalau di sawah itu beli es tebu enak ini juga rindang ya temen-temen suasananya jalanannya Hai jadi buat temen-temen kalau mau ke arah ke diri juga bisa lewat sini mungkin di video saya sebelumnya itu dari Sokomora langsung sampai pace juga bisa tapi kalau pengen mencoba jalur ini silahkan nggak papa tapi jangan lupa ditonton dulu videonya nanti biar enggak kesasar Hai ini kita sudah masuk apa dusun Pugru dusun Pugru ini udah kecamatan loceret ya temen-temen kalau ke kanan nanti ke arah Tanjung kolam renang Tanjung temen-temen ini kalau nggak salah masuk Botol desa Botol apa dusun Botol ini tadi sebelah kanan itu ada kok kanan yang kiri itu ada pengrajin kok dari bulu angsa bulu angsa atau bulu bebek ini masih pemukiman warga temen-temen dan di depan nanti sudah masuk area persawan lagi Hai sebenarnya ini jalur refreshing bisa tengok karena area persawannya lumayan luas dan bisa dilihat kiri di lapangan dan bagian kanan pemandangan gunung wilis temen-temen saya suka lewat sini ya pokoknya lagi Hai ingin refreshing jalan-jalan lewat sini aja sambil melihat area sawah-sawah Hai dan pemandangan gunung wilis temen-temen dan lagi bonusnya itu ya udaranya yang jelas sangat seger disini untuk kondisi jalanannya sudah lumayan temen-temen di beberapa tahun yang lalu ini sampai kayak makadam berlobang gitu ini sudah diperbaiki walaupun tidak mulus-mulus banget Hai tapi untuk bergendara sudah lumayan lah teman-teman kita santai aja ya temen-temen ini jalanannya wajah perjalanannya kita santai aja ini ada apa yang punden apa-apa gimana pohon beringinnya bosar tet anginnya lumayan kenceng temen-temen disini juga tapi karena di sawah ya udaranya masih seger beda kalau masuk masuk daerah perkotaan Hai itu pemandangan gunung wilisnya temen-temen kalau bisa dilihat dari tampilan rekaman kamera saya sangat bagus luar biasa pokoknya nganceng sendiri tuh untungnya punya salah satu gunung yaitu gunung wilis ya temen-temen tapi kelemah untuk daerah nganceng itu tidak memiliki area pesisir pantai jadi yang dimanfaatkan itu ya wisatanya biasanya gunung di gunung kita ada yang lagi nerbangin layang-layangan temen-temen besar ya memang kalau di nganjuk anginnya sangat kencang temen-temen jadi dimanfaatkan buat anak-anak kita pada libur sekolah kayak gini ya buat apa buat layangan terus di terbangkan gitu dan lumayan temen-temen kalau mau beli mesen juga bisa loh harganya ya sekitar 50-100 ribuan kalau udah terbangnya stabil gitu temen-temen ini kita sampai di perempatan lagi temen-temen ini kalau nggak salah ini Hai kewagian apa-apa ya Iya desa kewagian perempat desa kewagian kita lurus aja temen-temen ini sebentar lagi kita akan sampai di Patian Hai ini dia temen-temen salah satu spot favorit saya dulu waktu pulang kuliah Hai lewat sini refreshing kan kuliah belajar terus ada tugas-tugas pasti sumpok stress pasti lewat sini temen-temen pemandangan sangat bagus di sini apalagi kalau musim hujan dan ini kanan kiri nanti kalau ditanam padi waduh lebih bagus temen-temen musim hujan itu lebih pemandang lebih bagus karena ada kayak awan-awan gitu dan lebih jelas pemandangannya Hai ini ada itu jualan jamu bisa dilihat temen-temen luar biasa pemandangannya pemandangan gunung wilis temen-temen tes gratis pokoknya lewat kenegi sodelok pemandangan yang sangat bagus kayak gini nggak rugilah pokoknya temen-temen mungkin temen-temen bisa coba sendiri lewat sini dan udaranya jelas-jelas sangat segar kita salib dulu temen-temen ini depan ada bawah pak bawah obrok dan jalanannya memang bergelombang sedikit temen-temen tapi masih bagus kok nggak bisa berpaling dengan pemandangan gunung wilisnya temen-temen ini mungkin kameranya nanti nggak fokus ke jalannya tapi ke arah gunungnya gitu kalau buat ngelukis bagus temen-temen sini yang punya bakat lukis ini kita sudah sampai di sebelah kiri ada lapangan biasanya kalau sore sini buat sepak bola dengan sama poli dan sasana jalannya sangat bagus ya temen-temen sangat rindang kalau setiap jalan di Indonesia kayak gini nih ya betah temen-temen buat apa jalan-jalan kayak gitu kan nggak gitu panas kayak gini lah kayak ini kan panas tapi yang tadi kan rindang dan sasana sejuk ini kalau mau ke arah ke diri kita belok ke kiri temen-temen ini kita sudah sampai di patian desa patian kecamatannya loter temen-temen Hai nanti yang mau ke Kediri bisa langsung belok ke kanan temen-temen ini saya belok ke kiri aja karena saya sekalian mau pulang Hai ini nanti kalau ke kiri ke arah Tanjung Anom Hai ya mungkin sekian dulu ya temen-temen video saya kali ini jangan lupa yang baru mampir silakan klik tombol subscribe dan loncengnya ya temen-temen agar mendapatkan info terbaru dari channel saya sekitar nganjur dan mungkin di kecamatan atau kabupaten lainnya Hai sampai jumpa di video berikutnya dadah ya 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 ya